Belakangan ini tengah dihebohkan dengan kasus kematian anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangkusumo, Jakarta diduga terjangkit hepatitis akut. Kasus hepatitis akut misterius sebelumnya telah ditemukan menjangkiti anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Namun apakah yang dimaksud dengan hepatitis akut misterius? Dikutip dari Kompas.com, Badan Kesehatan Dunia atau WHO pertama kali mendeteksi kasus hepatitis akut pada anak dari Inggris pada 5 April 2022. Kemudian kasus tersebut tersebar sedikitnya 12 negara termasuk Asia. Dalam kasus kematian di Indonesia, 3 anak akibat hepatitis akut misterius hal ini masih terus diinvestigasi oleh Kementerian Kesehatan. Terdapat sejumlah gejala hepatitis akut pada anak yang perlu diwaspadai para orang tua. Di antaranya, kesadaran menurun, demam tinggi, warna urin gelap, nyari sendih, serta gangguan pencernaan dan kulit kekuningan. Untuk mencegah terjadinya hepatitis pada anak, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti Menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, serta tidak berganti alat makan hingga menghindari kontak dengan orang sakit. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!